Badan Narkotika Nasional bersama Polri dan sejumlah kementerian adakan gerakan 100 ribu rehabilitasi penyalahguna narkoba. Gerakan ini diperlukan karena Indonesia telah memasuki tahun darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional BNN bersama Polri dan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Sosial adakan gerakan sinergis untuk merehabilitasi 100 ribu penyalahguna narkoba. Deklarasi yang dihadiri sejumlah pejabat negara ini mengajak masyarakat agar lebih sadar tentang bahaya narkoba yang saat ini semakin merajalela. Untuk tahun ini akan direhabilitasi paling tidak 100 ribu penyalahguna narkoba. Karena memang penyalahguna narkoba ini jumlahnya sudah 4 juta. Tapi ini tahun dimulainya gerakan masyarakat dan pemerintah untuk bisa merehabilitasi 4 juta itu. Sementara Kementerian Sosial akan menambah konselor adiksi untuk membantu proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Kalau Kementerian Sosial orientasinya bukan menambah pantinya. Kami menambah konselor adiksinya dan kami menambah peksas adiksinya. Karena banyak lembaga-lembaga masyarakat yang sudah menyiapkan panti resos. Hanya sekarang kami ingin itu didaftarkan di Kementerian Sosial supaya terakreditasi. Tidak semua penyalahguna narkoba akan diberikan rehabilitasi. Karena itu, BNN menggandeng Polri untuk turut memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Sindi Melody, Tamagimalaya melaporkan untuk NET.